Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya buat semua semoga kabar baik keadaan sehat aktivitas lancar berkah amin oke buat temen-temen kali ini saya ada sedikit video dimana video ini saya ambil pas saya menemani istri saya belanja di pasar tradisional Purwokerto dan nama pasarnya yaitu adalah pasar wg kali ini saya menemani istri saya belanja mau cari singkong tapi dikarenakan kesiangan temen-temen kemungkinan si penjual singkong itu sudah pada pulang ya karena mungkin sudah laris manis tadi bagi ya temen-temen jadi kita muter-muter semuanya sudah pada tutup seperti ini temen-temen mereka sudah pada pulang mungkin sudah pada laris manis ya dan karena singkong sudah enggak ada kita mau cari makanan dalam kemasan ya tapi mentah seperti itu ya temen-temen ini untuk persiapan atau untuk cadangan bila mana mau sarapan tapi tidak keburuk untuk masak jadi kita punya persiapan atau cadangan lauk seperti itu ya temen-temen yang dalam kemasan tinggal goreng seperti itu kalau pagi misalkan anak saya mau berangkat sekolah istri saya belum sempat masak jadikan sudah ada lauk yang tinggal goreng seperti itu ya temen-temen dan saya pun enggak tahu ini istri saya mau belanja apa di atas tapi yang jelas saya ikut saja karena ya sifatnya seorang suami atau kepala rumah tangga ya mengayomi seperti itu ya temen-temen dan sambil menunggu istri saya belanja saya juga mau sedikit merekot bagian atas ternyata sama ya temen-temen ya sepi ya seperti dibawah tadi sepi mungkin ya karena sudah siang seperti itu ya temen-temen jadi sudah banyak penjual-penjual yang sudah pada tutup seperti itu ya hanya sebagian hanya beberapa yang masih berdasar di sini dan ini temen-temen yang saya maksudlah makanan dalam kemasan seperti kayak sosis baso jireng kotak-kotak dan lain sebagainya ya temen-temen untuk cadangan manakala sibuk tidak sempat bikin sayur kita punya ini temen-temen jadi mau sarapan tinggal goreng sering yang penting sudah ada nasi kita sarapan seperti itu sambil istri saya belanja kita menunggu lama jadi alang kebaiknya saya tinggal sejenak untuk merekot bagian bawah ya temen-temen tapi bagian yang dalam ini di dalam tapi posisi di lantai satu dan saya mau rekot di bawah seperti apa dan ternyata sama temen-temen atas bawah bagian dalam bagian tengah bagian pinggir belakang ternyata sudah pada sepi ya temen-temen ya karena mungkin sudah siang ya temen-temen jadi sepi tapi kalau begitu pasti rame temen-temen dan tidak jauh sama seperti yang di belakang nah ini sepi tapi kalau untuk sayur mayur masih masih banyak temen-temen sayur mayur pisang bumbu kentang dan lain sebagainya itu masih banyak dan oke buat temen-temen hanya ini yang bisa saya tampilkan buat temen-temen bisa tayangkan buat temen-temen dan sampai berjumpa di lain kesempatan ya dadah selamat menikmati